Pemirsa pedagang kopi di Medan Sumatera Utara menolak perpanjangan PPKM darurat. Mereka menggelar aksi jalan kaki sebagai bentuk penolakan. Pedagang, pekerja, dan pegiat kopi menggelar aksi jalan kaki menyusuri kota Medan. Aksi dimulai dari titik nol kantor pos Medan menuju Lonsum, lapangan Banten, dan kembali ke titik nol. Aksi ini sebagai bentuk penolakan perpanjangan PPKM darurat yang berakhir hari ini. Masa yang membawa berbagai varian kopi ini menilai selama PPKM darurat mereka kehilangan mata pencarian. Tidak bisa berjualan dan kehilangan pelanggan. Mereka berharap pemerintah mencari solusi bagi warga yang terdampak akibat pemberlakuan PPKM darurat. Berharap solusi masa dibubarkan polisi, aksi jalan kaki dinilai memicu kerumunan. Beberapa perwakilan punjuk rasa melanjutkan perjalanan menuju kantor wali kota Medan.